Polisien berpakaian preman dari tim Raja Walisatres Narkoba Polresta Padang menggerbak sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian bandar narkoba kelas kakap yang saat ini menjadi target operasi. Dari hasil penggerbakan, dua bandar narkoba bernama Ade dan Vandem berhasil diamankan petugas di kamarnya yang berada di lantai dua. Selain menangkap bandar, petugas juga menyita barang bukti sabu beserta timbangan digital dan 57 butir pil ekstasi yang disembunyikan dalam amplop. Dan dari hasil penalaman, interokasi kepada pelaku, itu barang bukti didapat dari perpisi tetangga darah Riau. Dan rencana akan diedarkan di tempat-tempat hiburan malam di Kota Padang. Pelaku diamankan di mana, Bang? Pelaku diamankan di rumah orang tua pelaku di daerah Bandar Buat, Sungai Balang, di dalam kamar. Untuk kepentingan penyelidikan, dua tersangka dibawa ke Mapolresta Padang bersama barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat undang-undang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AY News melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AY News,